Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Fina Ulay Caharani dalam Berita 24 Cepat, akurat, dan aktual Intro Koordinator tim pakar dan jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan anak berusia di bawah 12 tahun telah diizinkan untuk melakukan perjalanan dengan moda transportasi udara Anak tersebut harus melakukan tes RT-PCR serta menunjukkan hasil negatif kepada petugas bandara Orang tua juga harus mendampingi dan memastikan anak yang dibawa untuk terbang tersebut dalam kondisi sehat Aturan tersebut bertujuan untuk mencegah lonjakan penularan meski situasi pandemi telah melandai Selain itu, hasil tes RT-PCR juga lebih akurat ketimbang menggunakan tes antigen Wajib tes RT-PCR pun diberlakukan pemerintah bagi calon penumpang yang akan naik pesawat di dalam negeri Terkecuali di daerah terpencil atau perintis Aturan itu tidak berlaku Aturan wajib tes RT-PCR bagi penumpang pesawat akan berlaku mulai 24 Oktober 2021 Setelah terbitnya surat edaran atau SE kemenhub nomor 88 tahun 2021 yang mengatur transportasi udara Saat ini kapasitas penumpang pesawat juga sudah diperbolehkan lebih dari 70% Sekian berita yang saya sampaikan Saya Afinolo Siarani, mohon pamit undur diri